Intro Kebakaran besar yang menghanguskan 31 rumah di RT01 RW02 Keluran Selakam Barat pada minggu dini hari menyebabkan 117 jiwa kilangan tempat tinggalnya dan terpaksa mengungsi. Kementerian Sosial melalui pemerintah daerah Kabupaten Karimun yang bekerja sama dengan Tagana Karimun minggu pagi mendirikan dapur umum dan posko bencana di depan Masjid Al-Furkon Telaga Riau. Koordinator Tagana Kabupaten Karimun Deddy Rizdianto mengatakan keadaan dapur umum ini akan berdiri selama 3 hari dengan menu seperti nasi, minstan, sarden, dan makanan ringan lainnya. Dapur umum sesuai dengan instruksi bupati tadi pagi, agar kita mengadakan dapur umum untuk 3 hari dimana dapur umum ini akan melayani kebutuhan dasar korban yang terdampak bencana itu untuk makan pagi, makan siang, dan makan malam. Apa aja yang kita sajikan? Yang disajikan sesuai dengan menu yang sudah ada, kemudian sesuai dengan barang-barang logistik yang tersedia dimana yang barang logistik tersedia ada. Sementara itu, Cahmat Karimun Arfan mengatakan pemerintah Kabupaten Karimun hingga saat ini belum memiliki wacana untuk memberikan bantuan pembangunan rumah kepada warga yang terkena musibah. Kemudian informasi dari Pak Wati sendiri, bahwasannya belum ada wacana untuk pembangunan rumah kepada yang tertimpa musibah ini. Dugaan sementara penyebab terjadinya kebakaran tersebut berasal dari salah satu rumah warga yang mengalami korsleting arus pendek listrik. Iwan Mohan Amibagan, Tim Ainews, melaporkan.